Intro Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara menggelar apel peringatan ke-78 Hari Amal Bakti Kementerian Agama 2024 di lapangan apel Madrasa Sanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara Rabu 3 Januari 2024 Menjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono bertindak sebagai Inspesor Apel membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Fomas Menteri Agama dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan dalam rangka mewujudkan segala cita-cita dibentuknya Kementerian Agama Pada hari peringatan Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama ini saya mengajak kita sekalian untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita dibentuknya Kementerian Agama hadirin peserta apel yang berbahagia sebagai institusi yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan tugas penyelenggaraan agama tidaklah ringan diantara tugas berat itu adalah menjaga harmoni kehidupan beragama sebagai satu pilar kehubungan nasional tugas berat ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan layanan yang adil transparan dan akuntabel untuk seluruh umat beragama di seluruh wilayah Indonesia selain itu kita juga harus memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama bekal pendidikan agama yang moderati adalah fungsi kokoh dalam mewujudkan kehidupan umat beragama lebih terwujudnya tujuan pembangunan nasional Menteri Agama menambahkan transformasi digital terlaksana di seluruh satuan kerja Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan pesantren-pesantren mulai menapaki fase kemandirian dalam amal usaha dan ekonomi KUAH sudah bertransformasi menjadi semakin baik dalam memberikan kelayanan pesantren-pesantren mulai menapaki fase kemandirian dalam amal usaha dan ekonomi KUAH sudah bertransformasi kerukunan umat beragama pun semakin meningkat tentu keberhasilan-keberhasilan itu bukan tanpa kekurangan masih banyak yang harus dibenahi dalam rangka perbaikan program mendatang kita jangan berpuas diri dengan berbagai hasil yang dicapai kita harus selalu melakukan evaluasi kinerja evaluasi terhadap diri karena tugas kita belum selesai kerja kita belum selesai mementum pergantian tahun dan peringatan ke-78 Kementerian Agama ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik Tim Media Center Diskom Info Maluku Tenggara meraporkan untuk info publik Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!